Intro Sahabat Kompas.com Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi soal sanksi yang selama ini dijatuhkan ke negaranya terkait invasi ke Ukraina Menurutnya, sanksi tersebut dijatuhkan oleh para pejabat rusofobia dan ingin memecah bela masyarakat Rusia Ia pun membandingkan sanksi terhadap Rusia dengan aksi yang dilakukan Nazi di Jerman pada tahun 1930-an Sehari sebelum pernyataan Putin, Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengumumkan pemberian sanksi terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Tredow. Hal ini disampaikan pada selasa 15 Maret 2022 sebagai timbal balik atas sanksi yang dijatuhkan barat kepada Rusia. Selain Biden, sanksi Rusia juga ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hingga Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki. Tak hanya itu, Rusia juga melerang masuk putra Biden Hunter dan calon Presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton ke negaranya. Kementerian Luar Negeri Rusia pun memperingatkan akan adanya sanksi tambahan terhadap pejabat rusofobia Amerika Serikat, perwira militer hingga tokoh media. Tak hanya menjatuhkan sanksi, Rusia juga menyita pesawat buatan barat di negaranya. Kabar ini muncul usai Pulau Bermuda mencabut sertifikat kelaikan udara untuk lebih dari 700 pesawat sewaan di Rusia. Penyitaan ini dilakukan Putin dengan menandatangani UU yang memungkinkan maskapai penerbangan Rusia mengendalikan ratusan pesawat buatan barat. Nantinya, pesawat yang disewa dari perusahaan internasional itu akan ditambahkan ke daftar pesawat Rusia dan dikerahkan untuk rute domestik. Selain itu, pemerintah Rusia juga melarang ekspor sejumlah barang dan komoditas pertanian pada Kamis 10 Maret 2022. Larangan ekspor itu diantaranya meliputi peralatan telekomunikasi dan medis, barang otomotif, mesin pertanian, peralatan listrik, teknologi, serta produk kehutanan. Kebijakan larangan ekspor ini akan diberlakukan hingga akhir tahun 2022. Pemerintah Rusia akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut seperti membatasi kapal asing yang memasuki pelabuhan. Pihaknya juga dikabarkan tengah menyiapkan UU yang melarang ekspor biji-bijian ke beberapa negara bekas Uni Soviet yakni IEU, serta ekspor gula di luar wilayah itu. Demikian News Update, simak informasi terupdate lainnya. Hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton!